Bisa merata, disini masih masih ada, ini bisa dipenuhi lagi nanti Bisa merata, disini masih ada, ini bisa dipenuhi lagi nanti Tetapi tentunya sensus penduduk yang kita lakukan ini berbeda dari zaman-zaman yang dulu Sekarang sudah zaman malu, zaman milenial Jadi kita sensusnya cukup memakai Android Itu ya Bapak-Ibu sekalian Nah nanti akan dipugasi para RT ya Jadi tingkat RT nanti kita berikan tugas untuk memperbori data Jadi sebetulnya kita data kependudukan itu sudah ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Juga sudah online Cuman persoalannya kadang-kadang penduduk atau mungkin aparatur di tingkat bawah ini Tidak aktif atau kurang aktif ya Kurang aktif memperborinya Sehingga kadang-kadang tetap ada perbedaannya di lapangan Itu yang terjadi Nah ini harapannya nanti sensus penduduk tahun 2020 ini kita cocokkan Kita cocokkan persis antara data yang ada Jadi BPS nanti akan mengambil data kependudukan yang ada di Dukcapil Sebagai data awal ya Sebagai data awalnya kemudian dicocokkan di lapangan Kita akan memudahkan membuat kebijakan Membuat kebijakan Program-program apa saja Atau kegiatan apa saja yang harus kita kecurkan Kaitannya dengan data kependudukan yang sudah palit ini Ini tentunya sangat membantu kita Di situ bisa dilihat bahwa Ini adalah lambang kami Yaitu ada bundaran-bundaran kecil Supaya di sini tahu bahwa Arti lambang tersebut Kalau kita peragakan ada Arti dari bulatan-bulatan itu adalah penduduk yang saling bergandengan tangan Dan yang tanda pita di situ adalah bahwa Grafik penduduk kita adalah naik setiap tahunnya Jadi di sini adalah jelas bahwa Kita harus memperhatikan Dari sensus penduduk diketahui bahwa Grafik penduduk kita jumlahnya naik sekitar 0,92 Ini adalah kabaran umum Terus perlu kami sampaikan Bahwa Kenapa pada pagi hari ini teman-teman kami Menggunakan kaos warna biru Karena biar tahu bahwa BPS Kabupaten Yaitu BPS Di situ ada tiga warna Biru, hijau, dan oranye Kalau pada biru berarti di sini adalah sensus penduduk Yaitu pada berakhiran 0 Kalau di situ hijau berarti nanti adalah Pada akhiran 3 Yaitu sensus pertanian Dan pada gambar nanti Kalau kami pakai warna oranye adalah Sensus ekonomi Pada tahun berakhiran 6 Itu adalah begitu Itu adalah pelaksanaannya Pada bulan Februari dan Maret Yang dilakukan secara online Jadi setelah Maret nanti Online tersebut akan ditutup Jadi saya mohon Mumpung di sini ada Bapak Ibu Pejabat Jadi mohon dukungannya Dan Alhamdulillah Terus terang Kami tidak menyangka Pak Sek Bahwa Pada kegiatan sosialisasi ini Didukung dan didukung banget oleh Terutama oleh Dari Diswuk Dari Kominfo Dan dari Pemda Sehingga Acara ini benar-benar berjalan dengan meriah Dan kayaknya baru di Jawa Tengah ini Yang secara besar-besaran didukung Untuk sensus penduduk 2020 Mohon dukung tangannya Kepada Pemda Kepada Pemda Kemudian Mengajak warganya Untuk melakukan Sensus penduduk Secara online Jadi nanti Petugas utamanya Ada pengurus RT Bukan Pak RT Karena kalau Pak RT Nanti Ada yang tahu Android Ada yang gapek Ada yang indah Sehingga kita adalah Pengurus RT Dan kemarin Setelah saya Matur ke Ibu Bahwa Di samping Pak RT Nggak lah Menggandeng Dengan Karang Taruna Kebetulan disitu ada Ketua Karang Taruna Disini Pak Wiwit Nanti mohon izin Kemarin Ibu menyampaikan Begitu Pak Nanti mohon izin Nanti kita gandeng Di samping pengurus RT Nanti Karang Taruna Disini Untuk Sensus penduduk Kali ini adalah Bekerja sama Dengan Duk Capil Jadi mohon Bantuannya Lepak Bambang Tadi Pak Bambang Rawang ya Jadi Data yang kita ambil Adalah semua Data dari Duk Capil Jadi Bapak Ibu Nanti mengupdate Datanya Melalui Android Dengan Cara Passwordnya Adalah Masing-masing NIK Jadi semua Yang muncul Di NIK Kita entry Input NIK Setelah itu Baru pertanyaan-pertanyaan Yang bisa diisi Oleh masing-masing Penduduk Jadi benar Pertanyaan pada Sensus penduduk 2020 Sangat-sangat Segera Disitu Disitu hanya Nama Alamat Pendidikan Kegiatan Selama ini Bekerja Atau Mengurus rumah tangga Gitu aja Jadi Apakah Alamat tersebut Sesuai dengan Yang tempat tinggal Sekarang Itu aja Berarti Sangat-sangat mudah Insya Allah Mudah-mudahan Supaya masyarakat tahu Bahwa Di tahun 2020 Ada Sensus penduduk Bulan Februari Dan Maret Dan Sensus penduduk Kali ini Adalah Sensus penduduk Online Jadi Hari ini Sifatnya Baru sosialisasi Biar masyarakat Seluruh Kabupaten Genial Itu tahu Dibanggat Belum Ke Sensus Nyeran Ini secara Online ya Berarti Masyarakat-masyarakat Yang di Pendidikan Juga Difasilitasasi Dengan Nanti Kita melatih Dari Pengurus RT Pengurus RT Akan Mensosialisasikan Keluarganya Ada Berapa Persekutus Yang dikerahkan Untuk Sensus Tahun 2020 Kalau Di Tahun 2020 Karena Jumlah RT Sekitar 6500 Berarti Nanti Petugasnya Untuk Yang online Sekitar 6500 Pengurus RT Itu juga Kita catat Prestasi-prestasi Di Kabupaten Kendal Ada Satu Ilmu Yang Mungkin Pada Saat ini Belum Semuanya Memahami Ketika Kita Bersama Seperti Ini Sedikit Tapi Setidaknya Tolong Dipahami Bahwa Sensus Penduduk Adalah Hal Yang Paling Penting Saat Ini Dan Mudah-mudahan Adek-adek Sampai rumah Nggak lupa Buat Ngingetin Orang Tuanya Kemudian Yang Bapak-bapak Sampai rumah Jangan lupa Cerita Sama Keluarganya Kalau Yang Ibu-ibu Nggak usah Saya ingetin Pasti pulang Langsung Cerita Jadi Buat Semuanya Cerita Kemudian Jangan lupa Kita Sekedar Cerita Tapi Ini Dijadikan Satu pola Kebiasaan Mendaftarkan Diri Jangan Sampai Nanti Kita Kemana-mana Nggak ada Orang Kenal Gitu Ntar Hasilnya Mana Mbak Gitu Oh Gali Oh Gali Itu Mana Saya Cuma Taunya Gali Kan Gitu Padahal Nggak Mungkin Harus Detail Makanya Sampai Rumah Langsung Daftarkan Diri Kalau Memang Nanti Sekarang Sudah Mulai Online Buat Yang Orang-tuanya Males Letik Saya Kadang Males Balas WA Atau Ngapain Karena Jempolnya Udah Pegel Nah Itu Biasanya Saya Minta Tolong Minta Tolong Makan Buat Petikin Jadi Buat Adek Ingat Orang-tuanya Bantu Orang-tuanya Daftarkan Keluarganya Ikuti Sensus Penduduknya Nanti Dimulainya Di Bulan Februari Tidak Terakhir Sudah Ada Satu Yang Langsung Kita Apel Satu Buat Sepeda Yang Datangnya Dari Padang Statistik Silahkan Langsung Gampil Lagi Agak Cepet Dua Ya Terima kasih Kita Berikan Masa Pegang Semua Sepedanya Hari ini Kita Semangat Hari ini Ya Selamat Untuk Dan Terima kasih Semua Orang-orang Kegiatan Hari ini Semua Bupati Ketua Semua Keluarga Besar Terima kasih Terima kasih telah menonton